Terima kasih yang udah mampir Kali ini gue mendatangkan dan kedatangan Gue datang kemahari, lo datang kesini juga kan? Ini kita sekarang lagi ada di Kopi Galau Lokasinya dimana disini ya? Adi Yaksa, Adi Yaksa Lebak Bulus Ini satu komplek ini Ada cucian mobil Ada macem-macem nih disini Dan kita sambil ngopi Gue gak tau kenapa om Jiks Milihnya jam-jam siang gitu Yang jelas panas banget Tapi cukup nyaman disini karena teduh Tempatnya enak buat ngopi Apalagi kalau sore pasti enak banget Gue ngomongin Kang aja lah ya Kang? Bebas lah Bebas ya Kang Jikun udah pada tau ya siapa ya Beliau ini gitarisnya Riff Juga projekannya apa namanya? Jikun Spray ya Jikun Spray Nah Kalau belum tau nanti di Google aja Di YouTube pasti ada lagu-lagunya Tapi kalau Riff pasti udah tau lah ya Raja Eh apa judulnya Raja ya? Abung pertamanya Raja Abung pertamanya Raja Om Jiks Kenapa namanya Jikun? Aslinya namanya itu? Atau panggilan? Atau Dulu tuh waktu pertama Saya gak main musik Oh gak main musik? Awalnya dulu Oke Jadi ini berhubungan dengan nama tadi ya Oke Dulu tuh saya tuh gambar komik Di SD kelas 6 sampai kelas 1 SMP Sampai diterbitkan Terbitkan di Maranata Bandung Maranata Bandung Itu Bandung dulu terkenal dengan sebuah CV penerbit komik namanya Maranata Proses kesanapun cukup belajar banyak Oke Dengan dari berbagai komikus senior lah Oke Kebetulan rumah saya itu deket sama penjual komik-komik Pasar Palasari Oke Itu jualan komiknya banyak banget disitu Dia jadi kayak toko-toko komik berjajar banyak Kios-kios komik banyak Dan disitu saya banyak kenalan sama komikus-komikus Memang dari awal saya suka gambar Oke Nah terus Sampai saya menerbitkan buku Itu Nama saya kan aslinya Aji kan Oke Jadi dipakai belakangnya doang J-I J-I Nah J-I terus Si penerbitnya itu sendiri namanya Om C Om C C-C T-J Sama I Sama E Oke Terus singkat Biar gampang saya dapat Inisial yang mudah diingat Sama dia Saya kasih nama yang mirip dengan dia Tapi gak pake T Oke Jadi J-I-E 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 Nah dari situ Mulailah terbit Komik Saya itu ya cerita-cerita anak Dulu itu saya bikin ya Ada yang dulu sih namanya apa Hans Christian Andersen gitu ya H.C. Andersen Nah itu dia Dari cerita mereka itu banyak mengilhami Komikus-komikus Bikin komik Oke Jadi cerita tentang kebaikan lah Ibaratnya Saya bikin gambar kayak gitu Dan cerita punakawan Petruk Gareng tuh Itu lagi tren dulu Sangat-sangat Sangat diminati Makanya dibikin kayak gitu Komik-komiknya diarahin Terus Setelah rilis Komik itu diterbitkan Di kelas Satu SMP Saya melihat Ada Tokoh komik Strip Di koran Kompas atau mana ya Panji Koming Mungkin Mungkin kalau milenius Nggak tahu Kalau baca koran Nggak pernah kali ya Jadi kalau di koran tuh Suka ada di Cuma satu Per hari itu Ada satu strip komik Namanya Panji Koming Terang kalau nggak salah Panji Koming udah dibikin Kayak buku Nah itu saya suka Dengan Dengan gambarnya dia Yang akhirnya Mempengaruhi gambar saya Saat itu ya Bentuk Stilenya sama Bentuk kartun itu Saya ikutin lah Untuk membuat Ceritasi Punakawan Tadi cocok karakternya Karena saya Menyudalakan Seorang Penulis Pembuat komik Si Panji Koming tadi Namanya kan Dwi Kondoro KUNnya itu Yang saya ambil Ah dari Si Nah itu Saya gabungkan Dengan yang Dirilis pertama Tadi Saya jadi satu Itu kan J-I-E-K-O-E-N Oh J-K-O-E-N Eh jangan lama ya Dulunya itu Oke oke Jadi begitu SMP itu kan Pubertas ya Iya 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 Apasih orang Sunda bilang Beger Beger Buat saya Pengaruh sekolah itu Banyak mempengaruhi saya Begitu di kelas Dua SMP Sehingga Komik itu Nggak terlalu saya Dalamin lagi Mulai berhenti lah itu Mulai melihat Teman-teman yang nongkrong Main gitar Lebih keren kayaknya Daripada gambar Daripada gambar Gue bawa komik ke sekolah Nggak ada cewek yang ngeliat Itu Kalau gitar kayak gimana Nongkrong Masih nyamperin Masih ikut ngobrol Iya 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 Jadi memang tadi Faktor pubertas tadi Membuat saya Komik itu berhenti Tapi nama itu Sudah kebawa Sudah kebawa Di SMP tuh Jadi Jikun 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 Ya udah Berarti teman-teman tau Tau Dari situ lah Dari SMP 4 dulu Saya di Bandung Jikun 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 Jadi tau Akhirnya itu kebawa terus Nama itu sampai Hari ini dan seterusnya Tapi lebih gampang Ditulisnya Cuman JIKUN Udah Jangan-jangan Komiknya masih ada Mungkin Bisa dicari Tersimpan satu Saya punya di rumah Tapi gak rencana Ada dirilis lagi Dalam bentuk digital Mungkin Kemarin sih Udah kontrak Saya dengan Salah satu penerbit Di Jogja Wow Jadi saya bikin komik Perjalanan karir Main gitar Ini baru nih berarti Total ini Dari Dari awal saya Tadi bikin komik Kenapa saya Suka gambar Kenapa saya tiba-tiba Suka gitar Itu saya ceritain semua Sampai saya menjadi Seorang musisi profesional Dengan berbagai pengalaman Ya Enggak sedetail Itu lah Karena ini bikin komik Kalau detail Biografi Bayo Jervis Seorang ini Enggak Jadi ini cuman Saya penggal Pengalaman Yang pernah saya ingat Yang gampang Dituangkan dalam bentuk Gambar Dan tulisan Berarti Meskipun Nanti ada Di buku tadi Di halaman terakhirnya Ada Buku komik Yang saya simpan Tadi itu Yang pernah saya buat Rencana rilis kapan? Desember Pertengahan Kalau nggak salah Bulan depan Desember Jadi bulan depan Ini kita syuting November awal Bulan depan Akan rilis komik Dari Namanya Terjikun juga nanti Iya Namanya Bukunya judulnya Bara Dalam Bait Bara Dalam Bait Jadi itu Cerita Seorang Gikun Yang main gitar itu Wow Ditunggu nih Bulan depan Kita mesin Itu dalam bentuk apa? Digital atau Fisik Fisik ya Buku komik ya Nanti ada di toko buku berarti Atau pesen langsung Mungkin disebar Sama penerbit itu ya Nanti mungkin ada di toko-toko Buku kali ya Mungkin ya Oke Ditunggu aja nih Teman-teman Pasti menarik Karena Memang Berarti itu Bakat alam ya Bakat alamnya memang Sebenarnya menggambar Mungkin iya ya Karena dari kecil Saya suka dengan gambar Karena waktu kelas 1 Masuk kelas 1 SD Saya menjuarai Gambar Setingkat kecamatan Dulu Ada Jadi Terlambat masuk sekolah Hari itu Gara-gara saya harus ikutin Lomba gambar Terus masuk Karena juara Jadi akhirnya dapat Kemudahan untuk Oh iya Kelat Masuk sekolah ya Gara-gara tadi gambar Ya sudah masuk Prestasi ya Jadi ada Ada dispensasi Ada itunya Sudah ngalamin dulu Saya kelas 1 SD Gara-gara Gara-gara Gak ikut dari pagi Tapi gara-gara ikutan Lomba itu Jadi ya Itulah jadi Memang saya suka Dulu Ngeliatin gambar Membent Apa Menterjemahkan Menterjemahkan sesuatu Dengan gambar Suka Tapi tadi kan Gara-gara pubertas Jadi main gitar Tapi gambarnya Sebenarnya sih gak berhenti ya Cuma bikin karya Kayak komik Gitu Jadi Al-Mahrum Bapak Saya bilang sih Kamu jangan Melupakan itu Jadi kamu kalau suka Hal lainnya Silahkan Tapi Kamu punya Bakat menggambar Mending diarahin Ke sekolah Menggambar Kan gitu Akhir saya mencoba Pas masuk kuliah Masuk ke Sini Rupa ITB Ngetes Segala macam Terima Ada dua pilihan ITB ITB Sini Rupa Atau Arsitek Di Unpar Terus Diskusilah Sama Amarum Bapak Dibilang Sebaiknya Jangan yang Ini Kamu bisa Lebih Ada tekniknya Ada gambarnya Arsitek Arsitek Unpar Itu tahun berapa Angkatan berapa Berarti ya 80 akhir 80 akhir ya Kalau gue gak diterima Di Rupa Di FSRD ITB Nyo Tiga kali Aduh Sial banget Itu Kenapa Mesti Jungkapkan Disini Keterimanya Murni Gambar Oh seni Murni Saya waktu itu Daftar Waktu itu Namanya Design Grafis Kalau sekarang Disconfised Nah Tapi kalau Kalau saya Puji Tuhan Anak saya Yang keterima Di FSRD Sekarang Oh jadi Malah memilih Arsitek Karena Alasannya itu Ada tekniknya Karena Almarhum Bapak Orang teknik Almarhum Bapak Orang teknik Mesin Jago gambar Juga Tapi mesin Jadi yang Semasa Kemarin Dia hidupnya Menggambar Bentuk mesin Untuk tekstil Untuk pintar Untuk segala macam Dia gambar Gambarnya keren Jadi saya tahu Banyak gambar teknik Dari dia Jadi bakat Bakatnya Turunan dari Almarhum Bapak Saya rasa gitu Wow Tapi Ya tetap Karena Tadi ada pesan Tetap Gambar-gambar Di waktu luang Tetap ya Tapi Sejak Arsitek tuh Sampai Saya Di 2002 Kalau gak salah Saya masih Mengerjakan Sebuah biru Saya punya biru sendiri Waktu itu ya Biro Bikin sendiri aja Saya lulus Tahun 96 Rift juga udah Mulai rilis Alagura aja Tapi saya Nyambi Bikin Beberapa proyek Ada di majalah Sampai disandingin Berdua Sama Dramar Edanes Fajar 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 Arsitek juga Fajar sebagai Yang kerja di bank Main band Oh oke Ya gitu kan Saya sebagai arsitek Tapi main band Main band Ada di majalah Apa sih Pernah masuk loh Tahun 2000 Awal Enggak masalah Memang saat itu Saya lagi Dekatai orang Saya bahwa Sebagai seorang arsitek Main gitar Jadi begitu Sudah mulai padat Jadwalnya Si Rift Sudah mulai Tour-tour Segala macam Keteter Karena saya keserahin Sama Ini apa Asisten saya Jadi jalan sendiri Udah Terakhir tuh Saya bikin Karena Apa ya Dulu ya Saya punya Rasa Ingin membantu Sebuah Kawasan Yang tertinggal Tapi gak tertinggal Di luar Jakarta Masih di daerah Jakarta Itu kan Peninggalan SD Impress Berantakan banget Banyak SD Impress Kayak Ini nya udah Hancur Amruk Bangku-bangkunya Udah berangkatan Terus Ada tuh Usulan itu Datang ke Remda Depok Jadi ada Usulan itu Masuk Sudah saya kerjain Jadi disitu Saya gak ngambil untung Sama sekali Dari Dari harga Budget 130 juta Untuk bikin Tiga kelas Total Sudah saya kerjain aja Jadi sekalian Kontraktor juga Iya Jadi pengawasin Bikin gambar Ngawasin Nah udah gitu tuh Ternyata masuk Lima besar Wow Pekerjaan itu Di deket ini kok Sekolahnya deket Om Iwan Fales Di daerah Cibu Bursa Ya 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 Apa sih namanya itu ya Manggu Apa cimampak Terus ada Tiga kelas itu Jadi masuk Masuk Lima besar Dari situ jadi gampang Kerjain itu Tapi udah gak saya ngurusin Sisa saya Sudah ngerjain Nah ini buat teman-teman Yang bermusik nih Nah ada sejak itu tuh Saya udah gak Udah Udah lepas ya Terakhir Terakhir sama sekali Saya udah Ben lagi Keliling-keliling Gue gak bisa Habis lagi Mainin Gajian mereka tuh Sabtu kan Tukang-tukang tuh Sabtu Sementar Sabtu Aku lagi jalan Lagi ada dimana Di telepon Gambar yang kemain Iya yang kemain-kemain Jadi Apa ya Ah ribet Gue gak bisa Gak tenang juga Jadinya Meninggalin disana juga Ah udah Akhirnya nih Lepasin mereka yang kerja Saya udah Berhenti disitu Ya ini buat teman-teman Yang masih kuliah Tapi main musik Menurut saya Jangan ditinggalin sih ya Kita gak pernah tahu Kedepannya seperti apa ya Benar itu Tidak pernah tahu Kita kedepan kayak apa Jadi kalau memang Ada kesempatan untuk Mendalami kuliah Tapi juga suka musik Jalanin dua-duanya sih Jangan dilepas gitu aja Jangan dilepas ya Iya Iya Ya mungkin perlu effort besar ya Kayak tadi Jadi ribet Lagi manggung Bisa aja ditelepon Apalagi sekarang ya Pake hape Kita gampang di Apa di reach ya Maksudnya ditelepon dimanapun Tapi ada Keinginan Membuat biro lagi Arsitek Di usia saya sekarang Saya sempet 5 tahun yang lalu Sama kepikiran gitu 5 tahun kemai itu Saya kepikiran Karena Kan Sekarang udah Di usia di atas 40 sekian Ke atas itu kan Memang tidak terlalu Harus Setahun 70 event Gitu kan Jadi Memang harus ada Sampingan lain Saya ingin kembali lagi Kesana Terus saya Mencoba ketemu teman-teman Lagi yang Biasa mengerjakan itu Yang kembali dulu-dulu Ngumpul lagi Ketanya Mereka Apa sih Ya Ada mudah Ada enggaknya juga Kalau untuk mudah Itu mungkin Sebagai konseptor Konseptor dari sebuah Kalau lu mau bikin rumah Ketua Bicara-icara Maunya apa Bisa gue jeberin semua Kan Bisa Tapi begitu Untuk menjelaskan detilnya Itu gue udah agak-agak Detail-detailnya Terus ada satu orang lagi Asisten Nah itu nanti Dari situ ada lagi Tim lain yang membuat Rancang bangunnya Sekalian Tapi juga Kalau Kalau masalah tes Memang harus Ada arsitek Di situ Karena kalau masalah Lu mau bikin rumah Lu juga bisa Dengan mudah Lu ada dari aplikasi Sebenarnya sekarang Bikinnya Bikinnya Ada semua Keluar semua Dari Google Semua bisa Jadi kalau masalah rasa Masalah ikatan Lu sama si rumah lu Itu memang harus ada arsitek Menjembatani itu kan Ya mungkin Mungkin juga Semua orang mungkin Bisa main gitar sebenarnya Tapi untuk membuat sesuatu Yang ada value-nya Ada yang bisa Diterima orang banyak Mungkin memang perlu sesuatu ya Entah itu tes Entah itu bakat Atau mungkin pengalaman ya Memang itu Jadi balik lagi ke situ Kan sekarang memang Zaman udah bisa Dicari di handphone pun bisa Lu buat apa Buka Pinternya Ini Ide banyak banget Buka ini Google ada Lu semua Taruh di situ Tinggal di cut Masuk-masuk Mungkin bisa jadi Kamen Ya you know lah Tapi gitulah Maksudnya Maksudnya gue tuh Kalau memang rasa Rasa kaitannya lu Dengan sesuatu Memang harus ada Orang yang ahlinya Sebenarnya Yang membimbingnya Situ Tapi pada saat Tadi SMP kelas berdua ya Mulai main gitar ya Itu Belajar sendiri Atau Sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri Karena keinginan bisa Dan tertarik Itu belajar sendiri Belajar sendiri Gak ada Kayak sekarang Buka handphone Jadi gak ada Iya dulu Dulu tablator Gitu Gak ada Jadi memang Kaset Kaset Dan pertemanan Mungkin Mungkin yang nonton Gak tau kaset itu Kaset itu Ada Bita kecil Ada playernya Ada dua role Gitu lah Dari situ Lagu keluar dari situ Dengan pakai tip deck Atau tip apa Tip pompo Apapun namanya Nah itu Belajar banyak dari situ Terus Pertemanan tadi Karena dulu saya SMP 4 itu Berlokasi main Dekat dengan Salah satu kawasan Anak-anak band Namanya Cicasso Oh Cicasso Disitu tuh ada Mud Beetle Ada Stonean Apa Jadi di era Komunitasnya udah jadi Di era gua SMP itu Stone dan Beetle Sangatlah Banyak di mana-mana Mau Manggung Dulu Manggung Gak di kafe Namanya Panggung Agustusan Di semua kecamatan Semua kelurahan Semua RTRW Suka bikin Disitulah mereka Berespresikan Termasuk juga Gua ngeliat Semua mereka Melakukan hal itu Jadi Setunan Oh Beetle Dan dari mereka tuh Gua belajar banyak Kenal sama si A Yang mainin ini Yang diajarin Jadi paling Yang gua Gak pernah gua lupakan Bahwa gua tuh Emang orang yang Gak ngerti main gitar Di awal Dan gua gak ngerti Cara main gitar Dan gua gak ngerti Steman Itu gua gak tau Gak tau awalnya Kalau orang berbakat tuh Kayak Kayak Siapa namanya Contoh temen gua aja Sahabat gua Maggi Drumpernya Rif Dia Punya bakat Memang sudah Dari Dari sananya ya Dia Bisa memainkan sesuatu Tapi gak tau ini apa Dan dia bisa menyetel sesuatu Gitar Itu gak pake tuner Dan itu gak fales Itulah kelebihan Yang orang berbakat Itu talent ya Itu magi Itu gift itu Jadi Waktu gua pertama Kenal dia juga Waktu di SMA Kuliah tuh Kemudian dia masih SMP Oh gak seangkatan itu ya Enggak Dia beda 5 tahun sama gua Dia pegang gitar Itu gitar fales Terus dia nyanyi Dia pegang Nanya Ini apa yang ini Oh itu namanya C Ini namanya ini Kok kamu tau Gua gak tau Ini cuma pegang Itu sebagai Gua yang sudah berlatih gitar Dari SMP ke kuliah Gua merasa iri sebenernya Iya Iya Faham Aku udah bisa ya Maggi itu kayak gitu Sampai dia pun sekarang tuh Kalau Terakhir tuh 2006 Bikin album Pil Malu Dia bikin musik Ke komputer lah Tapi isinya bukan Bukan notasi Kayak chord Atau ya Grip Atau apa Enggak Jadi itu bunyi-bunyian Bunyi-bunyian Kayak efek Kayak Perkusi Kick Terus ada sedikit bunyi Gaung dari Kayak Keyboard yang Kunci awal gitu Jadi lagu sama dia Dia masuk ke studio Dia play puter Terus dia masuk ke ruangan Kontrol Dia nyanyi Jadi lagu Wow Emang dia sudah Membayangkan itu di rumah Terus dia mikir Ini Jadi akhirnya kebalik Gua harus ngikutin Notasi dia dong Iya Iya Untuk cari Chordnya Baru ketemu Baru ketemu Tapi gak ada yang Fales Wow Jadi kalau Kalau nanya bakat Gua selalu ngeliat Adik gua itu Maggi Edan gitu Jadi ada Ada Kelebihan Dia tuh begitu Wow Jadi Itu yang terjadi Waktu gua dulu SMP Gua gak pernah ngerasa Punya bakat Dalam hal ini Tapi gua punya Keinginan Gua harus bisa Di akhirnya gua Gua sampe bawa gitar akustik Gua tuh keci kaso Dari rumah Pake angkot Angkot Turun disana Jangan laki Ke rumah temen gua itu Gua kasih Tolong Stamin Terus yang itu pertama Dari mana Ketemu Dia juga punya bakat Ini Setadar disini Jadi gua tuh Nggak ngerti Tinggi nadanya Itu Tapi dia bisa mematok Disini Setadarnya Cik Dari mana Gua tau Gua gak ada Pasal ada Tuner Kok bisa ketemu Nada itu Gua dari mana Yang pertama Dibunyi Pake itu Berlaku Buat semua Yang sama Yang sama juga sama Ternyata Sedia ngasih tau Yudah gampangnya Gini aja Ini ada kaset Ini ada lagu Stay with the heaven Itu mainnya di A Itulah Patokannya Begitu Teng 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 Itu Jangan lupa Ini setahamain sama situ Kok oner juga ya Dari akhirnya gua ngulik ke rumah Itu pulang Gua buah kaset itu Gua dengerin Teng 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 Cari teng 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 Sama Gua belajarnya temp dulu Sampai gua ini gak fals Wah Gila Jadi ini Ini cerita tentang Sebuah Tekad 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 yang mengalahkan bakat Bakat memang sesuatu hal Tapi Kalo bakat doang sih Kayaknya Ya Gak akan bisa jadi apa-apa juga Kayaknya ya Mesti ada sesuatu yang dikerjakan ya Wow Gila sih Abis itu baru mulai Kajar chord Baris itu baru gua ngomong Ketemu dia lagi lah Ke gengnya itu Dan dari sana Dia ngajarin Ini lagu tuh begini Ini lagu tuh begini Lock and roll itu mainnya begini Yang kayak dikajak gini Cenggir jeng Dia ajarin Terus namanya kuncinya apa Jadi kasih tau sama dia Jadi gua belajar dari situ Oke Yang Mengakibatkan gua juga sebenernya harus fokus sama Sini musik Ke SMP Ah itulah ya Jadi Gua gak mungkin juga Dipilihkan untuk beberapa Antara nyanyi Suling Apa gitu ya Tapi harus praktek ujian Oke Gak keren ya Gak keren ya Gua kalau main suling Kalau gua nyanyi Nyanyi apa lah Lagu yang gua dengerin Nyanyi oleh Javelin Maksudnya nyanyi oleh Javelin Di SMP kan Asa aneh lah Akhirnya ya Yang lebih kerenan dikit Dengan gaul mereka Gua mainin gitar Gue nyanyiin lagu Oh Tuhan dulu Tuhannya Bimbo Oke Sampai sekarang Jangan ditanya Gua juga lupa lagu itu gimana Tapi itu pengalaman gua Gua nyanyiin lagu Tuhan Bimbo Sebagai ujian mata kuliah itu dulu Dan itu pertama kalinya Jangan-jangan Fales udah Pasti Tapi pake gitar Gitar yang tadi gua bawa-bawa Di angkot itu Jadi mulai belajar Pake akustik ya Langsung elektrik Itu gitar masih ada di rumah Masih ada Masih ada Itu gitar gua ambil Eh gua beli di Cicadas Jadi Rumah gua tuh Kayak Kiara Condong Perempatan Antapani Cicadas Cicasol Terus kayak Ya segitiga itu lah Pake angkot Nyampe semua Nah gua belinya tuh Bukan di toko musik juga tuh Beli akustik Bandung tuh terkenalnya Kayak Toko musik Dan luar harga Nah itu Jadi memang Tidak menjamin Itu tuh barang yang Apa sih Alat musik bener sebenernya kan Apalagi Apalagi jaman dulu Gua jauh beli 5000 perak Gua jaman dulu tuh Jadi ya Ya fales Enggaknya gua Enggak ngerti Tapi Itu yang nemenin gua Latihan Harus bisa Merknya apa itu gitar Gatau Buatan mana Gua cat hitam Jadi gak tau tuh Merknya apa juga Dulu kan ada merk ini nih Yang terkenal nih Gitar Nilon tuh Osmond Osmond Iya kan Tapi itu kan Agak Mahal Iya waktu dulu Mahal Itu kalau orang udah belajar Di apa tuh Kursusan tuh Biasanya beli yang gitu-gitu ya Bener Yamaha belum terlalu Banyak Tapi mungkin gak sampai Ke kota-kota kecil gitu ya Mungkin buatan lokal juga kali ya Karena di Bandung kan Banyak pengrajin gitar juga Nah itu Setelah diri Masa itu Gua tuh sempet beberapa kali Pinjem gitar orang Di era Pas gua lagi udah SMA kelas 3 Ke kuliah tingkat 1 Oke Jadi pinjem-pinjem Gitar yang punya elektrik Oke Jadi mulai elektrik nih Tapi pinjem punya orang Ada beberapa Kenalan gitu Jika dipake Gua pake latihan dulu Tapi ya Berasa ada yang kurang gitu ya Maksudnya gak Karena punya orang Iya betul Nah pas gua kuliah tingkat 1 Itulah Gua Ketemu orang bilang Pengrajin gitar Oke Itu di belakang telkom Gedung di Gashibu Itu ada jalan titiran Disitu ada pengrajin gitar Oke Buat lagu gitar disitu Itu juga murah Itu 50 ribu Udah komplit Iya Eh gak Lebih kayak 75 kali ya Kalo komplit Karena Waktu itu gua nyicil Bikinnya Bodi dapet Terus Pick up Nyusul-nyusul 75 kalo gak usah Dukat 1 Nah itu tuh Dan si bodi gitar itu Serang masih ada Lagi gua Bangun lagi ceritanya Tapi kalo naiknya Sudah gak Bener Udah Zaman dulu Mah gak bener lah Jadi akhirnya gua buat naik baru Tapi bodinya masih Dilihat masih bagus 30 tahun tuh Umur bodi Berarti udah cukup kering Kayunya kan Wow Itu mau gua Bangun lagi ceritanya Iya Nah Dari situ tuh Setelah gua mendapatkan gitar Produksi Bandung pertama Gua kenal lagi sama Produksi gitar Namanya Arista Iya Masih di Seattle Deket Maranatha itu Jadi kayaknya Agak ada Ada simbiosis Ini apa Alam Alam ya Begitu gua ke Maranatha Maranatha Seattle Terus gua gitar Ada juga disitu juga Seberangnya Oke Ada tuh namanya Arista Arista iya Dulu terkenal juga itu Nah si Arista itu tuh Setelah gua ngajar Ngajar gitar Oh sempet ngajar gitar juga Jadi pada efet dirumah Wow Jadi gua main gitar Kayaknya gara-gara Sering main di Agustusan Orang banyak yang ngeliat Oke Masih kursus gak Gitu-gitu Ada di rumah sih Kalau mau belajar Datang lah ke rumah Orang beberapa Sampai ada 60-40 orang murid lah Selama Setahun dua tahun itu Saya datang Wow Garasi masuk Jikun ya saya Mau belajar gitar Itu bagi gitar yang Si belakang Telkom Yang si Arista Yang masih custom Terus akhirnya Dia nanya Gitar di mana Dapat info di Arista Gua bawa ke sana Sama anaknya Jadi Udah berapa 40 anak Hampir berapa persennya Bikin di sana Bagus buat dia juga kan Ada pemasuk Jalan terus Pelanggan baru lah Dari dia juga Gua dapat gitar satu Oke Itu endorsement pertama Jangan-jangan ya Mungkin karena Gua masukin berkali-kali orang Langsung bikin gitar Sampai pada akhirnya Gua ditarik sama Riff main Oke Nah waktu ditarik sama Riff main itu Gitar yang gua punya tuh Kayaknya gak Gak apa ya Gak cocok buat Musiknya Musiknya Buat di kuping Orang di cafe Itu kan buat Di panggung gede Terus bunyinya juga Terlalu Distorsi banget Pedal gua juga Jadi memang Sementara lagu yang Sama Arif tuh Dimintanya kayak Stevie Ray Oh main blues ya Awal dulu Si Sting Yang gitu-gitulah Yang memang Clean Ada sedikit Drive-nya Jadi gak Crunch Belum sampai crunch ya Pokoknya gitu lah Yang Akhirnya gua harus Membeli gitar Itu pertama kali Gua beli gitar Di toko Toko Nada Itu Semic Gak mampu Gua beli Fender Semic tapi Legend sih Semic gua beli Ya Model-model strut Karena akan banyak Kepake di pickup atas Lumayan kan Semic itu ada tuh Akhirnya gua beli Tapi gua ganti pickup Jadi biar lebih Apa ya Biar lebih mumpuni lah Pickupnya pake di Marzio Kalau gak salah Wow saya mic tapi di Marzio Jadi memang harus Gua tipikal gitaris yang Tidak seperti Apa ya Ada Support system di rumah Yang akan Seperti Gua main gitar Tahan gitar Enggak Memang gua harus Mengupayakan itu semua sendiri Jangan Semua yang mulai proses Jadi gak bisa Gua Aduh pengen gitar Nih Duit Enggak Jadi gua Pengen gitar Gimana caranya Yang ngumpulin duit Rp 50 ribu Jadi mau digitiran 25 ribu Beli pickup Beli ini Terus gak kepake Buat main di cafe Gua nyicil lagi Duit Dapatnya digambar Arsitek dulu Gua kan Job-job-job Arsitek Dari 250 ribu Belilah gua Gitar semic Sisanya gua beli pickup Jadi gitu Prosesnya gua Tapi kalau dilihat dari ceritanya sih Memang dari kecil Udah Udah ada Apa sih ya Udah Usaha sendiri ya Udah terbiasa memang Mengusahakan sesuatu Untuk mendapatkan Apa yang diinginkan Jadi memang Kayaknya pas setelah gua ingat-ingat Emang begitu Jadi Harus mengupayakan sendiri Apa yang Tidak didukung oleh rumah Jadi gak instant lah ini semua ya Tapi kalau kita mundur ke belakang Dari pertama kali Belajar gitar tadi Pertama kali berani manggung Pegang gitar Berapa tahun ini SMP udah Oh serius SMP Udah Udah manggung SMP Udah latihan Di tempat studio SMP udah Jadi udah Memang Apa ya Ya udah Gayanya gitu aja Dan memang niatnya Udah memang buat manggung lah ya Ngongkrong sama si Orang-orang Cikasso tadi tuh Wah Jadi kebawa gua Enak Ben Setunan Gitu kan Dan gitarnya masih pinjem Bodoh amat Gitu kan Terus Mulai Ngeh Ada Perlu Efek Atau Sound Itu kapan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax